Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid Real Madrid sudah boleh melupakan Kili Ambape sekarang. Real Madrid nampak semakin jauh dengan bintang PSG Kili Ambape, terutama setelah sang penyerang menjadi bintang kemenang Les Parisien atas Barcelona di laga babak pertama 16 besar Liga Champions Rabu 17 Februari 2021. Jauh sebelum laga ini digelar, nama Ambape cukup sering dikaitkan dengan Real Madrid. Rumornya raksasa Spanyol tersebut bakal melakukan pendekatan yang intens pada pusat transfer musim panas mendatang. Publik pun semakin yakin dengan kedatangan Ambape ke Santiago Bernabe, terutama dengan fakta bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut belum menandatangani kontak barunya bersama PSG. Saat ini Ambape sedang terikat kontak dengan Les Parisien yang berlaku sampai tahun 2022 mendatang. Jika tidak segera diperpanjang, PSG harus melepasnya pada musim panas ini jika tidak ingin kalah Mbappé secara gratis tahun depan. Penampilan Mbappé di Camus baru-baru ini membuat Real Madrid tersenyum. Ia tampil sempurna dengan mencatatkan hat-trick ke gang rival bubuitan Los Blancos tersebut, hingga PSG bisa menang dengan skor telak 4-1. Aksinya bisa memperkuat keyakinan Madrid kalau Mbappé adalah sosok yang mereka cari untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Namun eks-platil Los Blancos, Jorge Valdano, mengatakan kalau mereka malah semakin jauh dari Mbappé. Mbappé semakin menjauh dari Real Madrid pada malam ini ketimbang sebelumnya. Dia bisa meminta 30 juta euro per tahun sama seperti Neymar. Dan saya kira hanya PSG yang bisa memberikannya nominal tersebut, kata Valdano. Selain Madrid, Mbappé juga seringkali dikaitkan dengan Barcelona. Beberapa laporan mengungkapkan kalau kedua klub bisa melakukan transaksi pertukaran pemain yang juga melibatkan binta Barcelona Lionel Messi. Memang, Messi juga sering dikaitkan dengan PSG mengingat kontraknya di Barcelona akan berakhir tahun ini. Tapi setelah laga ini, Valdano percaya bahwa PSG tak akan mau menukar Mbappé dengan Messi. Saya tidak yakin PSG akan sangat tertarik menukar Mbappé dengan Messi sekarang. Mbappé telah mengubah skala penilaian pada malam ini, kata Valdano. Lebih lanjut, Valdano mengatakan kalau Mbappé bukanlah sosok yang membuatnya terkesan, melainkan PSG secara keseluruhan. Babak kedua benar-benar menjadi mimpi buruk buat Barcelona. Pungkasnya. Real Madrid Incar Pau Torres Real Madrid sedang mempertimbangkan transfer back dengan Villarreal Pau Torres. Hal itu bisa dipastikan bersamaan dengan spekulasi kepergian sergonomos yang terus berkembang. Los Blancos memantau pemain internasional berusia 24 tahun itu secara seksama. Dengan pasukan Zidane memang mencari tambahan back sentral untuk meningkatkan kualitas mereka di La Liga. Namun Madrid bisa menghadapi kendala biaya transfer yang diminta Villarreal. Karena pasukan Unai Emery jelas tidak mungkin bisa membiarkan salah satu pemain andalan mereka hengkel dengan harga murah. Pau Torres produk Akademi Villarreal. Sebelumnya dihargai dengan klausur pelepasan 50 juta euro. Namun sekarang angka tersebut telah naik menjadi 65 juta euro setelah sang pemain menjalani debut bersama Tina Spanyol. Madrid berharap bahwa hubungan yang kuat antara kedua klub dapat membuat mereka melakukan negosiasi untuk harga yang lebih murah. Khususnya mengingat situasi finansial dunia saat ini. Karena jika tidak, maka mereka akan memecahkan rekod transfer untuk membeli seorang back. Dengan kontraknya yang masih berjalan hingga 2024, Villarreal jelas akan berusaha mempertahankan aset mereka tersebut secara mati-matian. Terlebih mereka masih berpeluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Khususnya Liga Champions. Sejauh mana Madrid dapat mengejar pohon Torres sangat bergantung kepada situasi keberhasilan mereka meyakinkan Kapten Sergio Ramos untuk bertahan di Santiago Bernabe. Yang sejauh ini belum menemui titik terang jelang kontraknya yang akan habis pada akhir musim. Torres juga bukan satu-satunya back yang menjadi incer antara Madrid. Ada pula nama back beragak David Carmo dan pemencah Villa Hules Conde yang mereka proyeksikan sebagai pengganti Ramos. Mau pindah ke Real Madrid? Haaland malah jawab begini. Striker baru sudah pun Erling Braut Haaland ditanya mengenai ketertarikan dirinya pindah ke Real Madrid. Namun pemuda Norwegia itu malah bawa-bawa pemain Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Nama Haaland sedang menjadi buah bibir. Dia baru mencetak best dan membantu Dortmund menang 3-2 atas Sevilla pada leg pertama pembak 16 besar Liga Champions Kamis 18 Februari 2021. Setelah pertandingan itu, Haaland langsung dikait-kaitan dengan Madrid. Klub yang dalam satu terakhir dikabarkan kepicu dengannya. Namun dia agak memikirkan los blancos. Pemain berusia 20 tahun itu justru mengomentari performa apiknya di laga melawan Sevilla. Dia mengaku terpaju untuk mencetak banyak gol setelah Mbappe mengemas hat-trick sehari sebelumnya saat membantu PSG menang 4-1 atas Barcelona. Fans Trabadit menginginkan saya? Selalu bahagia ketika tahu ada yang menginginkan saya. Malam ini saya ingin berterima kasih kepada Mbappe. Sebab setelah melihat dia mencetak heavy kemarin, itu merupakan ekstra motivasi bagi saya. Kata Haaland Haaland dan Mbappe memang digadang-gadang bisa melanjutkan rivalitas dua ikonis sepak bola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mereka terpaut 2 tahun dari segi usia, layaknya si Arsepen dan La Pulga. Kini Haaland dan Mbappe juga bersaing dalam merebut status top score Liga Champions. Haaland masih menjadi yang tersubuh dengan mengoleksi 6 gol. Disusul Mbappe lima gol di tempat kedua. Sebelum Mbappe dan Haaland, ada Gerard Bell dan Neymar Junior yang sempat dijagokan melanjutkan rivalitas Ronaldo dan Messi. Sayangnya mereka gagal memenuhi ekspektasi. Arteta sebut pemain buangan Real Madrid bisa jadi pemain terbaik dunia. Martin Odega didatangkan Arsenal dengan status pinjaman dari Real Madrid pada 27 Januari 2021 hingga akhir mesin 2020-2021. Pemain Borussia 22 tahun itu telah tampil di tiga pertandingan untuk Arsenal di Liga Inggris musim 2020-2021. Pemain Arsenal Norwegia itu telah melakoni laga debutnya kalau Arsenal melawan Manchester United pada 1-30 Januari 2021. Martin Odega gagal tampil mengesankan untuk menembus skuad utama Real Madrid. Odega hanya mampu tampil sebanyak tujuh pertandingan di La Liga Spanyol musim 2020-2021. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu dipinjamkan Real Madrid pada tiga tim berbeda dalam kuruh waktu tiga tahun beruntun. Odega sempat dipinjamkan ke Herenfern, Vitech Sedan, setelah itu Real Sociedad. Pelatih Arsenal, Michael Arteta mengatakan bahwa Martin Odega bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Ya, dia punya potensi untuk menjadi salah satu yang terbaik. Saya memantaunya dengan sangat dekat ketika dia berada di Real Sociedad. Dan dia sangat mengesankan di sana untuk waktu yang lama. Dia menjalani musim yang sangat sukses di sana. Dan itulah alasan mengapa saya sangat reyakin bahwa dia adalah pemain yang sangat tepat untuk kami. Dia adalah pemain yang sangat-sangat sukai. Dan seperti yang Anda katakan, dia masih memiliki potensi besar untuk menjadi yang lebih baik. Dia adalah anak yang sangat fokus dan rendah hati yang sangat ingin bergabung ke Arsenal. Dia pria yang sangat baik. Pemain menyukai dia, staff menyukai dia. Dia adalah pekerja yang sangat keras. Dan saya sangat terkesan dengan penampilannya, kata Arteta. Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, menepikan Gerrit Bell dari skuad utama Real Madrid. Zidane merasa bahwa pemain asal Wales itu sudah menua dan rentan cedera. Pada Liga Sepanyol musim 2019-2020, pemain berusia 31 tahun itu hanya tampil sebanyak 16 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 2 asis. Pada musim itu, Bell lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan karena cedera. Total ada 8 pertandingan yang harus dilewatkan Gerrit Bell karena cedera betis, paha, dan engkel. Pada musim 2020-2021, Gerrit Bell memutuskan kembali kematan klubnya Tottenham Hotspur untuk mendapatkan kembali menit bermain. Bell dipinjam Tottenham Hotspur hingga akhir musim 2020-2021. Namun pemain berusia 31 tahun itu baru tampil sebanyak 7 kali dari 23 pertandingan di Liga Inggris musim 2020-2021. Agen Gerrit Bell, Jonathan Barnett, mengatakan bahwa kliennya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Real Madrid. Barnett mengasal bahwa Gerrit Bell itu masih cinta dengan Real Madrid. Dia masih cinta Real Madrid. Bell tidak memiliki masalah dengan klub. Madrid adalah klub yang luar biasa. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk kembali. Mereka hanya harus memutuskan apakah mereka membutuhkannya kembali atau tidak. Saya rasa Anda harus bertanya kepada Zidane apakah dia menginginkannya. Ujar Barnett. Jonathan Barnett juga menepis laporan bahwa Gerrit Bell memiliki hubungan yang buruk dengan pelatih Tottenham Hotspur 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 Mourinho. Mereka memiliki hubungan yang baik dan tidak ada masalah. Wartawanlah yang menciptakan masalah. Tetapi tidak masalah. Kami mengharapkan dia untuk bermain lebih banyak. Hal-hal belum berjalan dengan baik. Tetapi tim belum berjalan sebaik itu. Tutur Barnett menambahkan. Nasib Kylian Mbappé ditentukan satu panggilan telepon. Pilih PSG atau Real Madrid. Bintang PSG Kylian Mbappé tengah menjadi perbincangan dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu tidak lepas dari aksi hebatnya saat melawan Barcelona dalam ajang Liga Champions 2020-2021. Mbappé sukses mencatatkan hat-trick dalam laga tersebut. Akan tetapi masa depan Mbappé di PSG sendiri rupanya sedang dalam gonjong-ganjing. Pasalnya Mbappé diperkirakan akan segera hengkan dari PSG akhir musim ini. Hal itu tidak lepas dari rencana PSG yang juga akan mendatangkan mega bintang Barcelona Lionel Messi. Kedatangan Messi ke PSG tentunya akan mengambil jatah salah satu slot pemain bintang di klub asal Prancis tersebut. Jika menilik dari hubungan baik Messi dengan para pemain, Neymar Junior jelas tidak akan dicorek dari daftar pemain bintang PSG. Selain itu Angel Di Maria juga tidak bisa disisihkan begitu saja karena memiliki kedekatan dengan Messi di Timnas Argentina. Satu-satunya pemain yang paling logis untuk dikorbankan Les Parisien adalah Mbappé. Alhasil Mbappé ingin menemukan pelabuhan karir selanjutnya. Salah satu klub yang digadang-gadang akan menampung penyerang 22 tahun itu adalah Real Madrid. Pasalnya masa depan Mbappé kini ditentukan hanya dengan satu panggilan telepon. Satu panggilan yang dimaksud adalah telepon transfer dari Real Madrid atau perpanjangan kontak dari PSG. Jika Messi benar-benar pergi ke PSG, bukan tidak mungkin Mbappé akan menerima telepon dari Real Madrid. Sebaliknya jika Messi memutuskan untuk tidak pergi ke PSG, mantan penyerang AS Monaco itu kemungkinan akan menerima perpanjangan kontaknya. Gendati demikian, Mbappé menegasnya masa depannya tidak ditentukan dari satu pertandingan saja. Yang jelas, untuk saat ini kontak Mbappé akan berakhir pada 30 Juni 2022. Ia sedang menunggu akankah ada perpanjangan kontak yang ditanda tangan di PSG. Alasan Arsenal bakal permanenkan Martin Odegaard Juru taktik Arsenal, maker Arteta memuji penampilan pemain pinjaman Martin Odegaard. Arteta terkesan dengan kepribadian dan fokus anak asumnya saat bertanding. Pemain berusia 22 tahun itu tiba di Inggris setelah frustasi dengan kurangnya menit bermain di Real Madrid pada paru pertama musim ini. Sebenarnya tidak ada klasut transfer permanen pada kesepakatan Arsenal dengan Real Madrid terkait Odegaard. Namun sang pemain memberikan kode siap bertahan di London musim depan. Odegaard tampil cukup bagus pada penampilan pertama sebagai starter di Liga Inggris pada pekan lalu, saat Arsenal mengalahkan Leeds United 4-2. Dia punya potensi, saya memantaunya ketika dia berada di Real Sociedad, dan dia sangat mengesankan di sana untuk waktu yang lama, kata Arteta. Arteta mengatakan, Odegaard merupakan pemain cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Arteta menyebut manajemen Arsenal bakal berupaya mempermanenkan status Odegaard di beberapa bulan ke depan. Manajemen akan berusaha untuk mengubah masa tinggal sementeranya menjadi permanen, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!